Terus meningkatkan sistem kepegawaian untuk mewujudkan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanggerang yang lebih profesional serta berintegritas dengan support sistem yang digitalisasi. Pemerintah Kota Tanggerang melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM baru-baru ini meraih 5 penghargaan sekaligus. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Award 2023. Bagaimana bisa penghargaan dari pemerintah pusat terus diraih Pemko Tanggerang? Diketahui 5 penghargaan yang ditaklukkan dalam BKN Award 2023 ialah Peringkat 1 pengembangan kompetensi, Peringkat 1 pemanfaatan data sistem informasi dan CAT, Peringkat 3 perencanaan kebutuhan dan mutasi, Peringkat 5 manajemen kinerja, dan Peringkat 1 kategori pemanfaatan aplikasi kinerja BKN sebagai apresiasi mitra kerja terbaik Badan Kepegawaian Negara. Alhamdulillah banyak yang kita lakukan berkaitan pengembangan kompetensi. Kalau dulu memang uji kompetensi itu dilakukan secara face-to-face, jadi bertatap muka, lalu terjadi dengan adanya COVID kita kembangkan, sekarang kita sudah punya aplikasi namanya Spion. Sistem AN sangat-sangat berpengaruh sekali, di mana sistem ASN kita itu sudah diadok oleh 20 kabupaten kota, dan bukan itu saja, kita juga sudah dengan BKN langsung. Datak kita sudah terhubung langsung dengan BKN, jadi kalau bisa itu baik pensiun dan lain sebagainya itu sudah termonitor langsung oleh BKN. Untuk aplikasi dinilai terbaik itu, barangkali bisa dilihat dari penggunaan aplikasi Sima ASN sendiri, yang user-friendly, efektif, efisien, akurat. Dan juga Sima ASN itu telah terintegrasi dengan aplikasi baik intern maupun ekstern. Untuk intern kita bisa lihat dengan penggunaan aplikasi Sima ASN yang digunakan oleh aplikasi e-office, aplikasi perencanaan, keuangan, dan lainnya. Sedangkan untuk ekstern kita bisa lihat adanya integrasi dengan DAPODIK, Kementerian Pendidikan, CISN, Badan Kepegawaian Negara. Seperti apa pemanfaatan aplikasi kinerja BKN yang dinilai menjadi mitra kerja terbaik Badan Kepegawaian Negara? Pertama kita mendapat kepercayaan sebagai piloting project pada saat itu untuk SIASN. SIASN, nah ini terus dikembangkan dan juga terus dimonitor oleh pusat, ternyata kita mendapat penghargaan yang sangat baik. Karena kita sudah dapat memenuhi baik dari sisi pemensiunan yang begitu cepat sesuai dengan jadwal, dan juga berkaitan dengan pengisian SKP. Nah ini yang sekarang yang 360 derajat ini sudah dapat terpenuhi. Birokrasi sepanjang apa yang dipangkas dalam penerapan paperless pada pengusulan kenaikan pangkat? Infonya ini juga menjadi nilai besar yang diakui BKN. Berkaitan dengan paperless, kalau saja dunia ini tidak begitu cepat perkembangannya, mungkin kita ini data-data sudah menggunung yang ada di BKPSDM, seperti itu ya data kepegawaian khususnya. Akan tetapi dengan paperless, Alhamdulillah. Jadi kita hanya cukup mereka mengirim data secara online yang sudah kita persiapkan. Untuk SIASN Kota Tangerang, kami mengimplementasikannya dengan layanan kepegawaian, yang mana layanan kepegawaian kami yaitu sudah berbasis paperless. Contohnya yaitu izin belajar, tugas belajar, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Bahkan sampai kepada pensiun. Sehingga hal itu memudahkan para pegawai dalam layanan kepegawaian. Dan juga bisa hemat waktu, biaya, dan tenaga. Dalam semua prestasi yang diraih BKPSDM Kota Tangerang, diketahui fondasinya ialah kepemilikan dan penerapan sistem informasi manajemen ASN atau SIMA ASN yang dimiliki Kota Tangerang sejak 2016 silam. Terus senang saja dengan Kota Tangerang adalah termasuk kota cerdas, sehingga kita otomatis di dalamnya adalah orang-orang yang cerdas. Nah itu yang terfasilitasi, sehingga kita BKPSDM khususnya menyesuaikan dalam rangka melakukan perubahan-perubahan. Karena kalau tidak kita lakukan itu, kita tertinggal. Selain dari juga kita pembinaan dari KASN, BKN, dan juga ke Menpan, ini yang selalu kita koordinasikan. Terus juga kita selalu, kenapa kita mendapat kepercayaan yang begitu tinggi? Ya karena kita selalu berinovasi. Nah inovasi ini muncul, sudah barang tentu kita juga mempelajari apa sih yang ada di Kota Tangerang ini, terus selalu kita kembangkan. Untuk pengembangan ada tentunya, kami juga sedang mempersiapkan pengembangan untuk aplikasi feedback. Artinya pemetaan kompetensi yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan, hasilnya akan diberikan kepada pegawai sendiri. Jadi pegawai bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Jadi untuk mengetahui itu, kita lihat dari modul feedback tersebut. Selain diakui kementerian, dengan segala penghargaan yang diberikan ke Kota Tangerang di setiap tahunnya, tercatat sudah 20 lebih kota kabupaten di Indonesia yang mengadopsi SIMA-SN, dan 10 instansi yang mengadopsi sistem merit yang dimiliki Kota Tangerang. Sistem yang diakui dengan raihan prestasi, pastinya diharapkan terus lahir karya nyata dari seluruh ASN di Kota Tangerang, yang ujungnya yakni pelayanan terbaik untuk keluarga Kota Tangerang dalam segi apapun. Apa pendapat kalian? Saya RD Alfariski, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!